Intro Pemirsa UGTV masih dari acara Road to Mega Digi Talk Berikut kita ikuti laporan dari reporter Info Kampus yang bertugas meliput acara tersebut Kegiatan Road Mega Digi Talk pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 dimulai dengan penandatanganan MOU antara Universitas Gunadharma dengan GNIK yang diwakili oleh Ibu Rektor Prof. Dr. E.S. Margianti S.E.M.M. dan Dr. Insinyur Yunus Triongo M.M.C.A.H.R.I. sebagai Ketua Dewan Komite Pusat GNIK serta peluncuran Mega Digi Talk dan Talk Show dengan tema Akselerasi Transformasi Manusia Indonesia Unggul untuk mewujudkan resiliensi dan daya saing global GNIK adalah satu platform terbuka yang tujuannya adalah ini membangun kolaborasi dari semua pihak dari para stakeholders baik profesional, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan yang tujuannya nanti mengarah kepada satu hal yang sama yaitu menciptakan SDM Indonesia yang kompeten dan SDM unggul GNIK ini didasarkan secara legalistik adalah bentuk yayasan Yayasannya adalah namanya Yayasan Insan Indonesia Kompeten tetapi dalam brandingnya yang kita keluarkan adalah GNIK Gerakan Nasional Indonesia Kompeten sekali lagi ini adalah platform terbuka semua orang boleh masuk walaupun diinisiasi oleh senior practitioner HR tapi anybody, siapapun boleh masuk yang memiliki passion yang sama keinginan yang sama untuk membangun SDM Indonesia unggul salah satu kehususan kerjasama dengan guna lama itu adalah selain dengan para panteika juga nanti ada join riset kemudian juga ada istilahnya itu bagaimana para praktisi, para profesional di bidang SDM itu berkomitmen untuk ikut di dalam proses perkuliahan dan juga tentunya kaitannya juga dengan beberapa kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya kampus berdekah di mana mahasiswa itu kan dimungkinkan untuk belajar langsung di luar perguruan tinggi khususnya di industri program GNIK hingga saat ini salah satunya adalah kita ingin berkontribusi pada penciptaan profesional di bidang MSDM sejumlah kurang lebih sekitar 4.000 praktisi MSDM yang bersertifikat dan kita dari GNIK ingin berkontribusi kepada penciptaan atau menjadi jembatan antara pencari kerja dengan industri dan juga dengan universitas dalam konteks pemagangan jadi karena di GNIK juga ada pelaku industri, juga ada praktisi HR maka kita bisa menjadi jembatan untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan industri yang membutuhkan atau yang memberikan kesempatan untuk magang sehingga diharapkan mereka bisa memiliki pengalaman praktis dari industri yang kelak bisa menjadi pintu masuk bagi mereka untuk ke dunia kerja GNIK itu memiliki tujuan ada 6 sebetulnya tetapi kita prioritaskan pada 3 tujuan yang pertama adalah meng-encourage semua praktisi HR di seluruh Indonesia untuk menjadi kompeten sehingga salah satu penanda kompeten adalah sertifikat profesi itu yang pertama yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada para pencaker dengan pandemi COVID-19 ini maka pengangguran terbuka itu naik dari tadinya sekitar 9 ribuan 9 jutaan sekarang menjadi 12 juta oleh karena itu para pengangguran terbuka tersebut kita harus berikan kesempatan untuk berlatih melalui program pemagangan di tempat kerja kita tentunya pemagangan yang bersertifikat kompetensi yang ketiga adalah kita membantu pemerintah siapapun yang memerlukan dalam hal konseptual thinking pertama kita harus berikan masukan untuk strategi transformation yang kedua adalah job future map dan main power planning untuk 5 sektor prioritas disitu kita melakukan research, FGD dan sebagainya sehingga kita kumpulkan semua kita studi, kita berikan rekomendasi kepada pemerintah kegiatan Mega Digital didukung oleh teknologi konvergensi antara live broadcasting dengan cloud meeting dimana kami, Gura Dharma mempunyai televisi yang bernama UGTV dan kami mengintegrasikan dengan Zoom cloud meeting sehingga peserta dapat partisipasi melalui Zoom dan juga dapat disaksikan oleh pemirsa UGTV melalui televisi digital dan juga melalui internet streaming serta aplikasi mobile yang dapat diunduh melalui Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iOS nah dengan adanya teknologi konvergensi ini diharapkan range atau jangkauan cakupan untuk coverage dari acara ini dapat menjangkau lebih banyak lagi audiens sehingga harapannya banyak yang bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai apa itu kegiatan GNIK dan juga bagaimana menghasilkan SDM yang unggul, SDM Indonesia yang unggul nah teknologi ini adalah teknologi yang masih baru dan perlu integrasi yang sangat baik antara broadcasting dengan video conference dalam ini adalah cloud meeting nah integrasi ini diharapkan juga dapat terus mendukung kegiatan GNIK selama 25 episode hingga bulan Mei tahun 2021 segenap tim info kampus yang bertugas melaporkan dari auditorium kampus F8 Universitas Gunadharma Depok kembali ke studio ya sementara itu dari acara mega digitolog yang dipandu oleh Dr. Dr. Matrisya Hermita MSIMB.com terungkap pernyataan dari Ketua Organizing Komite GNIK Mahmud Samuri SPD MSI bahwa kemungkinan besar setelah working from home yang sukses diterapkan di beberapa perusahaan maka skema remote working from home seperti ini kemungkinan akan berlanjut bisa jadi banyak sekarang yang mengatakan kayaknya skema seperti work from home seperti ini bisa berlanjut nanti pasca pandemi bahkan muncul juga ide-ide bisa jadi karyawan nanti itu gak perlu di-hire full time di kantor pada saat kita perlu, kita hire, perlu kerja berapa jam, kita bayar sekarang dengan omnibus law mereka wacana itu kan seperti ini udah muncul tuh mereka yang kerja berbasis jam-jaman seperti anak milenial yang mereka hanya mau kerja 4 jam sehari selebihnya dia mau jalan-jalan mau ngafe nah bisa jadi ke depan ini kita belajar dari situasi ini kalau misalnya undang-undangnya membolehkan perusahaan mulai mempraktekan ya bisa jadi menjadi tren baru ke depan working from home bahkan beberapa perusahaan sekarang masih full WFH saya tahu beberapa yang sekarang masih mempraktekan full WFH dan dia survive sampai sekarang kantornya justru berhemat dari sisi penggunaan electricity penggunaan electricity dan biaya operasional turun tetapi mereka masih bisa survive juga sampai sekarang artinya kita dipaksa berubah dengan situasi seperti ini dan kita banyak belajar dari HR, senior HR practitioner tadi prakteknya di perusahaan tertentu bagaimana, perusahaan lain bagaimana akhirnya kita tahu polanya oh banyak mempraktekan terbanyak banyak WFH makanya tren ke depan setelah ini bisa jadi, sudah ada yang memikirkan bisa jadi kita skema remote working itu akan continue gitu jadi apalagi yang akan tren ke depan penggunaan teknologi berbasis mobile device ya, jadi bekerja bisa dimana saja memang kadang-kadang ada karyawan juga yang nakal dengan disuruh WFH dia pasang foto profile picture lagi di Jogja jadi ini sisi lain dari WFH tapi kan mungkin kalau memang trennya bergeser berarti kan artinya ada juga kayak tadi Bapak sampaikan trust ya udah datang ke kantor buka komputer aja masih kadang dibilang ngapain buka, jangan-jangan buka YouTube jangan-jangan buka hal lain yang memang di luar apa namanya, tugasnya dia gitu tapi sekarang ya mau nggak mau gimana lagi daripada kita se-uzon di rumah kan ya Pak ini dikerjain nggak? betul jadi mungkin yang dilihat lebih ke arah tugasnya ini sesuai nggak ya dengan yang diminta betul nah itu tren-tren yang menarik sebenarnya ya Pak yang kita bisa memprediksi tren-tren tersebut dan mungkin itu yang akan menjadi topik-topik mungkin Pak yang akan dibahas di Mega Digital ya Mega Digital sebetulnya lebih ke konkret idea bahwa kita itu ingin menyuguhkan kepada bangsa ini para tokoh-tokoh HR yang sudah memiliki experience memiliki exposure yang tidak tidak kukan lagi dan kita bangga memiliki bapak-bapak ibu teman-teman itu yang sungguh luar biasa ya dan mereka juga voluntarily ingin sharing kepada seluruh rakyat Indonesia atas apa yang sudah mereka lakukan selama ini dan oleh karena itu Mega Digital ini adalah bagaimana kita memberikan kesempatan karena kita tidak melakukan pemberingkatan apa-apa dalam hal ini jadi kalau kita memiliki sekarang 75 orang itu adalah voluntary kita mengirimkan surat satu persatu kepada mereka karena awalnya memang kita tanyakan kepada praktisi HR siapa yang Anda nominasikan kira-kira yang patut kita jadikan tempat untuk belajar dan akhirnya namanya kita kumpulkan Mbak Adik kita kumpulkan ada seratus orang seratus lebih lah ada seratusan nah jadi seratus itulah kita mengirim surat apakah Bapak berkenan untuk sharing ilmu Bapak untuk adik-adik kita untuk generasi muda kita untuk orang-orang yang barangkali belum mendapatkan kesempatan yang selakseri kita untuk bisa mempelajari MSDM ini baik pemirsa UGTV info kampus akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!